Belanja apa kamu di sana? Hai, saya juga Rika. Ya, saya pengen banget belanja dong. Apalagi mumpung lagi ada di antara mainan dan juga pengunjung yang berburu mainan di bazar kali ini. Apalagi harga-harganya nih, kayak yang di belakang saya ini dari 250 ribu rupiah, bahkan sekarang bisa mencapai 70 ribu rupiah sudah mendapatkan My Little Pony. Nah, kalau ngomongin tentang acara di sini, memang ini lagi diselenggarakan, yaitu adalah Key Station Warehouse Sale di Mall Senayan City. Ini merupakan bazar mainan ya, yang memang bikin heboh ibu-ibu karena ngantrinya itu loh. Bisa dari lantai tujuh, bahkan acaranya aja adanya di lantai delapan. Tapi kayaknya pada rela aja tuh, karena memang bisa mendapatkan diskon. Ini dengan besarnya bisa mencapai 90 persen yang ditawarkan di sini ya, gede banget kan. Dan juga ini memang sudah diselenggarakan sejak jam 10 pagi nih. Jadi setelah gate dibuka sampai sekarang, ini memang ibu-ibu dan juga para orang tua ini masih sibuk untuk bisa memborong mainan sesuai keinginan. Kalau mainan yang ada di sini, banyak banget pilihannya ya. Dan harganya nih beragam, mulai dari 10 ribu rupiah sampai dengan sekitar 1 juta rupiah. Kalau mainan buat anak laki-laki, tadi saya sempat lihat-lihat ada Hot Wheels, kemudian ada Lego, ada board game juga. Dan untuk anak perempuan nih pilihannya juga banyak banget, gak kalah banyaknya. Mulai dari Barbie, ada boneka, ada juga Lego yang khusus untuk perempuan ya. Dan kalau memang ada yang mau datang ke sini gitu kan, buat nyari, kalau bisa sih listnya tuh dicatat dari rumah dulu gitu ya. Dan kalau saya pengen tanya-tanya nih sama pengunjung yang ada di sini. Halo Mbak, lagi nyari apa nih? Ini lagi nyari mainan buat anak. Lagi nyari mainan, kalau tadi nih udah sempat ngeborong dapat apa dan harganya berapa sih? Macam-macam sih Mbak, harganya ada yang Rp100, Rp2,500, ada yang Rp50,000 juga. Wah, nah kalau ngantrinya bener gak sih ngantrinya tadi dari latih 7, udah berapa lama tadi ngantrinya sebelum ke sini? Ya setengah jam juga ngantrinya. Sekitar setengah jam, tapi gimana pengalamannya? Seru-seru aja sih buat anak. Seru-seru aja, terima kasih banget ya Mbak ya. Selamat lanjutin belanjanya lagi. Nah itu dia salah satu pengunjung yang tetap seru aja karena memang buat anak gitu ya. Kalau mekanismenya nih buat pengunjung yang mau datang ke sini harus tahu juga supaya nantinya gak kaget. Karena memang di sini ketika datang, ini dibagi menjadi kloter ya yang sesuai dengan jam kedatangan. Dan nantinya diberikan waktu 20 menit aja untuk bisa memborong mainan yang sesuai dengan keinginan tentunya di sini. Dan yang buat mau ke sini tenang aja karena ini acaranya masih akan berlangsung sampai esok hari yaitu Sabtu di 29 September 2018. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di The Hall Senayan City. Jadi gimana Tom Riz sama Rika mungkin mau nitip atau mau langsung ke sini juga boleh banget ya mungkin buat beli buat si kecil nih. Oke kita nanti minta informasi dulu dari Esther apa aja yang menarik di sana ya. Tadi Esther Kramer dari kawasan Senayan, Jakarta Selatan.